Pulau Kauci, desa hantu di Jina yang diambil alih oleh alam dan menjadi desinasi wisata populer. Berbicara soal misteri di dunia ini, memang tidak ada habisnya. Salah satunya Pulau Kauci, yang terkenal sebagai tempat tidak berpenghuni karena telah ditinggalkan oleh seluruh penduduknya. Suasana seram dan menjekam pun menguar, terasa begitu jelas saat mengunjunginya. Namun, tidak sedikit wisatawan yang berkunjung demi merasakan sensasi berada di pulau unik di Tiongkok, China. Menariknya, pulau ini dulunya adalah sebuah desa yang dipenuhi akan nelayan bernama Hautawan. Kini, alamlah yang menguasai pulau ini sehingga ada banyak hal unik yang ada di sini. Apa yang menarik dari Pulau Kauci? Tanaman rambat yang menguasai Di tepi danau yang C, terdapat pemandangan alam yang unik. Seperti yang diketahui bahwa, masyarakat nelayan yang tinggal di desa ini pergi meninggalkan Pulau Kauci, karena teluk kecil di sini tidak bisa menampung perahu nelayan yang jumlahnya terus meningkat. Hanya dalam beberapa dekade, desa ini telah berubah menjadi surga dengan tanaman ivi hijau yang menjalar di setiap rumah. Pernah menjadi desa nelayan paling terjaga. Tidak hanya sembarang desa nelayan, Pulau Kauci juga pernah menjadi salah satu desa nelayan yang paling terjaga dan terpelihara pada masanya. Setengah abad yang lalu, mata pencaharian perikanan di daerah ini mulai menyusut, sehingga timbulnya berbagai bisnis alternatif, mulai dari pembuatan dan perbaikan kapal hingga industri ringan. Tidak hanya itu, industri jasa dan pariwisata juga menggantikan mata pencaharian penangkapan ikan sebagai penghasil utama di Kauci. Maka dari itu, semakin banyak nelayan yang memutuskan untuk meninggalkan desa atau kota berhantu ini. Faktanya, pengunjung saat inilah yang membuat bekas desa nelayan menjadi ramai. Dinilai mirip film Silent Hill Pernah nonton film Silent Hill? Film yang menceritakan tentang kota hantu yang tidak berpenghuni selama bertahun-tahun. Diperkirakan sudah 50 tahun lebih, Pulau Kauci tidak berpenghuni. Meski pemandangannya indah, suasananya cukup menyeramkan. Hingga banyak kisah-kisah mistis yang beredar di kalangan masyarakat dan wisatawan. Bagian dari Kepulauan Sengsi Perlu diketahui bahwa tempat ini adalah salah satu pulau dari 300 lebih pulau yang tergabung dalam Kepulauan Sengsi, China. Dari Shanghai, Kepulauan ini berada sekitar 40 mil. Secara resmi, Kepulauan ini dinyatakan sebagai area pemandangan nasional di China. Viral karena foto yang beredar Desa Hautawan menjadi viral dan terkenal di kalangan netizen dikarenakan. Beredarnya beberapa foto menakjubkan dari desa yang tidak berpenghuni itu. Alih-alih merayakan ketendaran, pejabat Kepulauan Sengsi pun mewaspadai dampak yang dapat terjadi akibat lonjakan pengunjung yang tiba-tiba datang. Bagian seorang pejabat Pulau Sengsan pun mengakui bahwa saluran teleponnya macet karena kedatangan banyak turis semakin menjamur di desa Hautawan. Pada saat itu, Hautawan masih belum siap dengan kondisi yang terbuka bagi turis sehingga pemerintah mendesak pengunjung untuk menjaga ketenangan desa. Kini desa Hautawan siap untuk menyambut kedatangan wisatawan. Setelah dua tahun perencanaan, desa Hautawan telah melalui beberapa langkah baru dalam mengatur dan memonetisasi akan membludaknya para pengunjung. Lokasi Desa Hautawan Seperti yang diketahui bahwa desa Hautawan berada di Pulau Sengsan yang terhubung dengan Pulau Kauci karena adanya jembatan. Kapal feri yang membawa pengunjung ke kawasan pulau berangkat dari Shanghai pukul 09.15 butuh waktu sekitar 3 jam perjalanan untuk sampai ke pulau. Setelah berada di pulau, Anda bisa menggunakan layanan taksi yang membutuhkan biaya sekitar 100 RMB menuju desa Hautawan. Jika berencana kembali pulang di hari yang sama, pastikan Anda memeriksa ketersediaan perahu di Pelabuhan Kauci sesegera mungkin agar tidak ketinggalan. Kegiatan seru di Pulau Kauci 1. Mendaki Kegiatan seru yang tidak boleh dilewatkan selama berada di Pulau Kauci yakni mendaki. Anda bisa mendaki perbukitan hanya dengan mengeluarkan biaya yang cukup terjangkau. Namun, Anda perlu berhati-hati dan perhatikan tanda peringatan yang ada di luar rumah kosong. Sebab, jika Anda menemuinya, siapapun tidak diperbolehkan masuk. 2. Kulineran Setelah melakukan berbagai kegiatan yang menguras tenaga, tentu Anda perlu mengisi energi. Anda bisa menyentap hidangan lezat di desa ini, Anda dapat menjumpai tempat makan di sekitar lokasi yang menyajikan berbagai menu lezat. 3. Menginap di Kauci Jika Anda ingin bermalam di Pulau Kauci, Anda bisa menggunakan layanan penginapan. Fasilitas yang disediakan pun cukup lengkap sehingga berbagai kebutuhan selama bermalam dapat terpenuhi. Tentunya, kegiatan liburan akan menjadi momen seru nyaman dan tidak terlupakan. 4. Menjelajahi Desa Hantu Tidak lengkap rasanya mengunjungi desa hantu tanpa menelusurinya. Di jalan setapak, Anda bisa mengelilingi kawasan desa sambil memperhatikan setiap detail keindahan dan keunikan yang ditonjolkannya. Namun, usahakan Anda mematuhi peraturan dan tanda peringatan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan. 5. Berburu Foto Keren Berada di tengah kecantikan pemandangan alam, tidak afdal rasanya melewati momen tanpa berfoto-foto. Anda bisa mengabadikan momen menarik yang jarang dimiliki banyak orang di sini. Pemandangan rumah-rumah yang dikuasai tanaman rambat bisa dijadikan sebagai latar belakang foto yang keren. Anda pun juga bisa menggunakannya sebagai objek foto untuk diperlihatkan di sosial media. Hasil foto pun akan menjadi kenang-kenangan dan bukti bahwa Anda pernah mengunjungi area pemandangan nasional di Cina. Tidak heran jika banyak fotografer yang betah menghabiskan waktunya di sini. 5. Fasilitas Wisata di Kauci Island Fasilitas di Kauci Island terbilang sangat lengkap karena pemerintah sudah melakukan perencanaan selama 2 tahun. Fasilitas transportasinya pun sangat memadai sehingga setiap pengunjung bisa diantar mulai dari bis, perahu hingga taksi. Dengan begitu, pengunjung tidak perlu ribet mencari layanan jasa transportasi kemana-mana. Selain itu, pengelalannya juga telah menyediakan akomodasi berupa penginapan dan tempat makan. Hal ini cukup menguntungkan bagi pengunjung yang ingin bermalam dan menikmati keindahan desa dan pulau lebih lama mulai dari pagi hari hingga malam hari. Itulah berbagai hal menarik seputar pulau Kauci. Anda bisa menjadikannya referensi atau perencanaan kunjungan ke Cina. Dengan mengunjungi desa hantu di Cina, Anda pun akan mendapatkan pengalaman menarik yang tentunya tidak dapat diperoleh dari tempat lainnya. Terima kasih telah menonton!